Oke, baik kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau maju duluan. Dika mau Pak? Pak ini yang presentasi, boleh satu orang ajakan Pak? Iya, satu orang aja yang ngomong bisa gantian. Yaudah Pak, yang mana nih yang mana? Kelompok saya ya, dengan sama krewa Pak. Ya udah, silahkan. Pakai bahasa-bahasa PPT atau langsung ke kode program ya Pak? Kode program, langsung demo aja. Oke. Kalau bikin PPT ya, silahkan diperlihatkan. Tapi cuma, buah-buah sih Pak, tapi gak boleh. Itu mempercantik aja sih Pak. Iya. Cosmetic. Ya, intinya, utama-utama mungkin, Assalamualaikum, saya buka presentasi saya. Kami. Oh iya. Ya kan, saya doang presentasi Pak. Mereka udah lepas tangan masalahnya. Kasian banget. Yang lain gak dapet nilai. Dapet, dapet. Mereka yang mesti. Yang buat saya Pak. Gimana sih kita nih, rencadanya gue aja. Yang presentasi. Yang gak maksudnya kan, kelompok kami lah. Oh iya udah, mungkin. Mohon maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini, saya sebagai perwakilan kelompok 5, kelompok GL Havi, ingin presentasikan proyek ciri kami, yaitu membuat sales berhana. Mungkin pertama-tama ada pengendalian dulu, di sini ada tim kami, yaitu yang pertama, Alfina Maharini Hasibuan, lalu ada Gray Shafiq Kusuma, lalu ada saya sendiri, Herdike Cicibowo, dan yang terakhir ada Linus Triaryanto. Terus, saya ingin memberitahu tentang Shell terlebih dahulu. Shell atau Shell, yaitu selatu program khusus yang menyediakan komunikasi langsung antara pengguna dan sistem operasi, terutama kernel. Shell aslinya adalah sebuah istilah teknis untuk baris perintah atau antar buka grafis yang memfasilitasi interaksi dengan sistem operasi. Dinamai demikian, karena Shell adalah layar keluar sistem operasi yang mengelindungi intinya. Mungkin begitu tentang Shell. Lalu langsung ke penjelasan kode programnya. Sini sudah kami buat program Shell-nya. Ini logonya saja buat sebagai branding. Lalu ada fungsi split words buat menerima inputnya, abis itu kita cacah sebagai comment dan juga argumennya. disini ada fungsi readline, yaitu ya baca lainnya. Terus ada fungsi inisiasi. Terus ada fungsi CWD untuk membaca pas sekarang. Lalu ada fungsi listdir. Disini ada fungsi yang dibuat Linux. Dia fungsinya untuk membaca directory di pas sekarang ada file apa saja dalam directory tersebut. Terus ada print history list. Lalu yaitu fungsi untuk print history comment yang sudah dimasukkan ke Shell ini. Lalu disini ada fungsi mainnya. Disini pertama-tama kita clear dahulu. Lalu ada char cmd untuk menyimpan masukan perintah. Lalu ada char arguments yaitu argumen dari perintah tersebut. Lalu inisiasi dan tampilkan logo. Lalu gunakan catatan history. Setelah itu kita masuk ke loop while, yaitu Shellnya sendiri. Terus ini ada CWD yaitu nge-print pasnya sekarang lagi di mana. Habis itu print tanda dolar untuk menunjukkan bahwa sudah bekerja Shellnya. Lalu disini ada baca string yang dimasukkan ke Shell. Habis itu diolah dengan split words. Lalu dimasukkan dengan head history. dan dibawahnya ada beberapa kondisional untuk tergantung komennya apa saja. Disini ada exit, yaitu akan memetah while-nya. Lalu ada history, yaitu print story list. Lalu ada cd untuk change directory. lalu ada ls untuk please dear. Lalu ada clear untuk membersihkan Shell. Lalu disini lanjut dengan comment fork untuk menghasilkan proses child. Terus disini disini mengecek jika commentnya itu tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, disini ada warning, yaitu tidak ada comment yang bekerja untuk masukkan. Lalu untuk pairnya sendiri, jika bukan child, dia akan disuruh menunggu. Lalu kita langsung coba di Linux. Untuk test-testnya, sebentar ya. Apakah kelihatan, Pak, buat Linux? Digedein deh. Ini pakai virtual box-nya. Gua aja enggak, Dik. Yaudah, lo aja enggak. Maaf, saya. Saya, apa, virtual box-nya agak-agak jelek. Emang jelek orangnya juga? Ya, yaudah sih, maaf. Kelihatan kan? Kelihatan. Dasid. Apa sih tadi? Ini kalau compiler karena tadi kelompok kita pakai fungsi, pakai library read line, jadi compiler perlu ada lread line buat bikin history. Sel. Jalanin. Kok gak sayangnya masih yang lama? Sudah enggak apa-apa. Bentar, Pak. Soalnya tadi ada beberapa yang diubah, ini kurang exit saat exit 0. Sama di sini ada clear. Jalanin. Tes kesetanya tadi di PPT kalau gak salah. Yang pertama, yang pertama, sebutin dong, di tolong. Pertama PS, Nus. TPS. Nah. Ya, ini buat ngecek. Apa namanya? Minisialnya banyak banget. Ya, habis coba-coba tadi. Gimana nih? Enggak kalau didika, enggak nih kayak kata-kata dia habis coba-coba deh, Pak. Oke. Lanjut, lanjut. Lanjut, teriap lagi, Dik. Dat, dat. Dat. Comment not found, terus add. Habis itu. Ya, menurut saya lagi. APS lagi. Nih, enggak tahu kenapa sel-nya banyak banget. Soalnya tadi dipunyai agree, dipunyai dika juga. Enggak segini sih. Satu doang. Mungkin nanti bisa dicoba lagi dika. Saya enggak tahu kenapa ini. Banyak. PS, min, F, ya. Atau PS, F, saya lupa. PS, terus F. Ini kok timnya non-no, ya, Pak. Status T, itu apa, ya, lupa, saya. Terminit. Terminit. Tidak tahu, saya tahu, saya itu zombie, Tidak. Ini lanjut yang ini lagi dulu. Apalagi tadi, Dik. Lagi PS, habis itu Yunem, Darfi. Yunem, Infi, terus. CD, CD, slash. CD kesini, terus kita PWD, masih ada di sini. Coba CD ke home. Kita lagi, masih di home. Terus kita juga bisa ngeliat history dari base kita. Kalau kita mau CD ke-9 lagi, berarti kayak gini bisa. Oke, ada historinya ya? Iya, ada historinya. LS, ini LS jadi dua, karena tadi saya bikin sendiri, sama ada beberapa yang diubah juga. Saya lupa taruh kontinnya nih. Benar yang belum diubah tadi, Pak Sagi. Lagi apa? Pakain bikin sendiri. Iya, saya kira nggak boleh gitu, Pak. Pakai apa ya? Pakai ginian doang gitu. Saya bikin sendiri pakai readbeer di sini. Readbeer sama readbeer. Terus, terakhir, exit. Kayak gitu. Oke. Mungkin coba juga di Dika tadi yang masalah cell-nya banyak, itu juga nggak tahu kenapa di saya doang soalnya. Takutnya zombie. Kalau zombie nggak sih, tadi saya cek ke top. Zombie 0 di sini. Atau ini PS out, terus grab Z. Kalau nggak ada Z di satunya zombie. Saya nggak bisa PS out. Bisa deh. Kita coba lihat kodingannya deh. Coba lihat kodingannya. Ada di exit belum. Di zoom in, zoom in. Yang bawahnya. Ini gara-gara ini sifat dari lupa continue kayaknya. Coba saya compile lagi. Nggak, lihat kodingannya aja. Iya, udah. Itu masih ada. Masih ada. Statusnya terminated, tapi masih ada. Di zoom, bisa. Oke, exit. Komen at one tadi udah ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Exit. Seharusnya nggak ada zombie sih. Udah exit. Linusnya linus nggak jelas ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya ada ide, Pak. Tadi kan dari, kalau dari linusnya sendiri saya nerima, ya saya langsung ngedibatkan coba-coba. Terus pas saya coba yang comment not found-nya itu, ya saya coba PS lagi, ya jadi muncul lebih banyak. Dan itu, penyebabnya itu karena di bawah comment not found-nya itu, belum inti, Pak. Belum di exit atau belum di return 0 gitu. Iya, kalau belum di exit, prosesnya masih jalan. Nah, itu dia, Pak. Makanya waktu itu, waktu apa, semalam sama tadi pagi, saya debak-debak ulang terus. Saya ingetin linusnya itu ditambahin komen di bawahnya. Yang di saya udah berubah, Pak. Cuma mungkin karena ya agak sedikit miskom, yang di linus jadi ke nge-stack terus di sistem dia shell-nya. Kalau di saya udah... Oh, mungkin kode di restart karena mungkin proses yang dulu-dulu. Iya, itu mungkin karena PC-nya linus belum dimatiin. Kalau di saya kan pakai virtual box. Kalau di saya kan pakai virtual box, jadi... Kenapa sih, aku nggak pernah matiin komputer. Itu biasaan, misalnya. Oke, berarti dari kapan tahun nih? Yang share yang di atas ini. Kalau jadi ketinggalan, udah oke. Oke, kita itu aja kan ya. Oke, terima kasih, Pak. Dan teman-teman buat berhatihan-nya. Saya tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Siapa nih? Tiffany? Iya, Pak. Kelompok kami. Kelompok itu. Langsung aja kali ya, Pak? Iya. Iya, kami nggak ada PPT, jadi... Wih, ini nih kodingannya, dong. Iya, sebenarnya mau ini dulu, Pak. Mau nampilin demo dulu dikit. Oh iya, silahkan. Terus baru dijelaskan kodingannya. Sip. Taduk, bentar. Oke. Sebelumnya mungkin... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 10, yang beranggotakan saya sendiri, Rizda Walia, G6106. Terus ada Tiffany Anindita, G680. Terus ada Andi Muhammad Ali Fikri, G6005. Dan terakhir ada Sigit, Sigit Raditya Pengestu, G6071. Nah, saat ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil kodingan kami dalam membuat shell, namun sebelumnya kita mau demo dulu. Nah, langsung saja. Yang pertama, shell kami ini akan menampilkan komen PS. Ya, yang dimana bakal menampilkan semua program yang sedang berlangsung. Terus ada... Bentar, bentar, bentar. Shellnya yang mana nih? Udah dijalanin belum? Udah, Pak. Apa itu tadi? Dizombong. Dizombong. Kelihatan nggak, Pak? Ini misalnya. Enggak. Kecil banget tadi. Exit dulu dah, Bini. Masuk lagi. Oh, gimana? Bapak. Nah, ini dibisarin deh. Itu kelihatan nggak, Pak? Kulangin. Zoom-in bisa nggak, Vick? Biasa caranya. Ini cara zoom-in. Contra plus. Contra plus. Bisa. Bisa. Gak bisa. Itu-itu. Itu-itu. Itu kontrol di scroll aja. Kontrol terus di scroll. Tidak ada. Terbisa. Kontrol, ya, ada. Kontrol shift. Di full screen aja. Di full screennya criminalnya. Oh, ini bisa. Oke, oke. Ya. Oh, tadi Mike sambil jalanin ya. Saya kira. Oke, langsung. ya lanjut ya Pak bentar Pak Ulu udah ya tadi PS ini ada di bank nih yang mana nih oke lanjut lanjut komen selanjutnya ada ya jadi komen not found terus ada dead oke terus ada yang menci nampilin versi kernel dari sistem operasi yang digunakan terus komen selanjutnya bakal dilanjutin sama rekan saya Ivani silakan terima kasih komen selanjutnya CD apa sih itu garis miring ya iya slash iya slash coba nah ya kan ini home itu kan CD ke Fikri atau Fikri nanti langsung ke daerah terus kayak CD kerja nanti ke daerah ke kerja oke oke abis itu ke PYWD oh iya ke SO dulu oh iya ke SO dulu sorry sorry itu ke PWD itu kayak jadi kayak buat nge print apa sih oh direktor yang tadi kita jalan yang kita jalan gitu loh ke CD iya terus habis itu ada nge printnya jangan sebaris iya pak iya pak si Fikri lupa di pikri yang lupa di senyul yang ya pokoknya yang tadi diketikan CD 101 nantar pas di PWD itu kelihatan kan direktori kita lagi kerja di mana kita terus kayak selanjutnya ada ls nah ya ini tuh kayak list isi dari folder si yang tadi direktor itu si SO bertuan 4 berarti terus ada history nah itu tadi yang kita buka kita buka gitu history yang tadi kita buka abis itu yang terakhir ada exit ntar history-nya bisa di ini enggak ulangi di kelari naufik di coba-coba lagi maksudnya history nomor 4 oh mau klik nomor 4 kalau untuk yang ini jalan saya belum lagi bentar di teranggap story tulis story oke terus misal tadi perintah date terus pwd coba ketikan perintah biar bisa dibalikin buat nyoba ya apa kan coba history kalau kalau untuk balikin ya pak saya belum menambahin nah coba maksudnya kalau saya mau perintah nomor 3 belum pak oh belum ini list aja ya ini cuman buat list yang komen not nggak masuk harusnya oke oke ya udah cukup eh ini codingannya yang pbd tadi agak udah udah bisa udah tadi di atas mungkin kalau buat codingan saya akan kasih ke Sigit sama Fikri makasih oke oke selanjutnya masuk ke codingannya jadi disini udah ada templatenya terus udah disediain fungsi split words langsung yang ke ini aja ke fork aja yang ini kan standar kan saya mau lihat yang fork exactnya ke bawah ke bawah langsung aja langsung aja jadi gimana gitu forknya oke lanjut lanjut gak usah dijelaskan atau gimana silahkan kalau mau jelasin dari fork sini oke oke saya bakal jelasin tentang fungsi fork ini jadi disini kita manggil fork dimana fork ini bakal ngebagi dua proses dalam dalam sebuah sel itu yaitu membagi antara child dengan parent nah apabila apa ya id untuk child itu sendiri yaitu 0 dan id untuk parent itu selain daripada 0 nah disini kita ada kondisi disini jika ppid tidak sama dengan 0 maka dia bakal menunggu fungsi child selesai terus kalau misalkan tidak sama dengan 0 bahkan dia masuk ke xxvp lalu di fungsi ini dia bakal ngejalanin perintah-perintah yang ada di terminal yang tadi disini terus jika kalau perintahnya gak ketemu dia bakal command not found terus dia break berarti ini masih ada zombie berarti gimana pak harusnya chartnya kalau udah command not found dia selesai kalau break itu gimana pak kalau di break berarti dia akan keluar dari oh iya sama aja ya oke oke sorry berarti break itu keluar dari looping ya kan ya looping for di atas terus dia panggil return 0 terus untuk fitur history fitur history atau gak saya cuman ambilin deh ya pak ya cuman compare kalau misalkan ada si story yang masuk dia bakal manggil fungsi story yang ini gak cuma yang ini tadi aja yang returnnya tuh jangan disamain kalau return 0 kan berarti sukses returnnya yang ini kan kamu pakai break kan yang tadi loh yang habis eksek gagal eksek gagal terus kalau gagal kan min 1 nih ya komen not found terus break kalau break berarti keluar looping returnnya 0 nah ini jangan gini breaknya ganti aja return 1 disini pak pokoknya jangan enggak disini loh di yang diganti kan dia gagalkan ya kalau gagal jangan 0 kalau 0 tuh returnnya sukses kalau sukses return 0 kalau dari zombie-nya gak ada sih nanti ya langsung keluar looping oke itu aja sip yuk udah ditutup silahkan sekian dari kami kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selanjutnya kelompok siapa nih saya pak Muhammad Lutfi Alam oke silahkan oke buka dulu ya ini akmal siap-siap screen ya mal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya Muhammad Lutfi Alam terus ada Muhammad Jazuli atau Ijul ada Muhammad Akmal Khairul Rahman atau Akmal sama ada Fitri Andurentika atau Fitrik nah dari kelompok kita belum bikin PPT pak jadi langsung ke kepentingan aja oke ini aja deh demo aja dulu demo aja dulu biar lebih cepat sumal nah pertama itu PS ya pak proses PS nah ini udah besarin dong di full string gedein gedein oke oke sip oke habis PS ada DAT DAT nah ini saya gak tau pas saya nyoba di yang server S1 juga pas DAT gak ini ya emang sengaja itu oh itu mas sengaja yang gak ada oke kalau pintaan gak ada dia gak apa gak return nanti jadi zombie ini di atlinya nanti ini gak zombie pak ya ntar liat lagi PS coba dead dead coba PS lagi ada zombie nya gak hmm gak tau ya ya dah lanjut gak ada sih baru sih pak lanjut unem v unem strip v mal oke terus ini change directory mar jadi garis piring garis piring garis piring nah coba print working pwd pwd ini udah keganti apa directory nya terus ls baru terakhir exit oke oke coba liat codingannya nah kalau ini pak di kelompok kita belum bikin codingan yang ini belum bikin buat yang history baru yang ini aja yang awal-awal iya gak apa pertama yang split work yang langsung ke exec aja langsung exec bawah lagi mal yang langsung exec nah ini kan bikin program child kan tadi kayak tadi apa dibilangin kalau bikin program fork kalau fork kan kalau proses id nya 0 dia child nah maka kita bikin pid nya eh if pid sama sama dengan sama dengan 0 terus kita masukin program child nya exec terus yang person error terus kalau komen yang gak ada komen not found break nah terus biar gak ada zombie kita bikin else else kan berarti selain dari pid 0 wait sama dengan 0 gitu pak nah terus ini yang 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 v ini yang v ini ini pak kalau komen yang salah kan dia min 1 gitu kodenya nah dia dapet v nya dari mana nih kan di atas di set v nya 0 nih soalnya di atas kan ada change directory ya pak iya change directory saya juga pakai v v nya v nya kan v pertama belum di iniin nah kalau di change directory v nya min 1 nanti kan dia tulisannya no file yang cuman kemarin saya coba saya coba malem-malem kalau saya gak buat v sama dengan 0 dia ini pak apa yang ininya juga keikut ke print yang komen not found jadi saya saya declare lagi disitu di dalam fork nya v sama dengan 0 biar gak komen not found ini gak keluar tadi ya kan keluar pakai pak coba coba lagi coba lagi coba dat 10 kali dat 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 mal nanti program kamu jadi 10 kali zombie oh iya gak keluar pak harus diperbaikin kayaknya pak coba coba dat dat lagi terus makasih sarannya PSPS PS tuh ini zombie nih kayaknya nih cuma gak statusnya kan bukan zombie sih masih hidup dia malah jadi dia fork tapi gak ngapa-ngapain nama program kamu ini kan lam mania nih nah ini yang disini yang coba yang dibawahnya exact tadi ini bawahnya exact tadi yang exit belum return ya V nya ini gak ngaruh karena V nya di atas kan baris 68 69 diset 0 kan ya yaudah dia gak masuk if yang if V sama dengan sama dengan minus 1 berarti harusnya dari inman dari sini keluaran keluaran dari exact VP nih jadi keluarannya disimpan ke variable V V sama dengan exact VP gitu oh oke makasih pak terus PR tadi yang no file tadi kan errornya apa supaya dia bisa masuk ke if sini comment not found terus breaknya ganti exit minus 1 atau return minus 1 tadi berarti V sama dengan exact VP itu pak oke pak ya paling itu aja sih pak nanti diperbaikin lagi oke udah saya tutup dulu ya pak oke sekian presentasi dari kelompok kami kelompok berapa kelompok 2 kalau gak salah pak oke kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh oke lanjut silahkan siapa ya kelompok Rian pak iya silahkan kelompok berapa kelompok berapa ya bentar lupa kelompok 13 iya itu kelompok 13 iya itu kelompok 13 gua buka oke eh 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 buka buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kami dari kelompok 13 pertama mau perkenalkan diri dulu ada saya Muhammad Riana Yandra terus ada Wil dan Fajri Al Farabi ada Muhammad Ezra sama ada Irji Mutakin Farezi boleh share screen Wil dan oke taruh udah keliatan taruh oke yang mana nih yang ini yang ini bingung saya nih dijelasin dulu apa gimana ini demo dulu apa jelasin dulu demo langsung oke oke ini test case nya disini pak pertama kan PS ini terus dat tuarnya error code minus 1 gak ketemu artinya terus dead normal PS lagi gak double karena di exit terus uname free ini ya uname terus ping directory ini gak ada printnya cuma kalau di cek pwd udah terganti ini buktinya bisa juga pakai home ini kok terganti jadi home terus ls ini yang isi home terus ada history ini history nya bisa diakses gak diakses misalkan jalanin nomor 3 oh itu gak bisa tapi saya udah coba cuma jadi sec fault oke gak tau kenapa itu terus exit bisa oke berarti udah oke sih lihat codingannya sekilas aja link udah bener yang exact exact ini nih tapi-tapi manual pak ini kompok kami statusnya gak apa-apa sih oke bisa pakai p-error sih untuk pesan error yang kayak yang sebelumnya dengan pakai fungsi p-error jadi kita tahu pesan errornya apa oke udah bener jadi gak ada proses yang apa ya maksudnya proses yang gak dipakai kalau kalau pemrograman sistem salah kayak gitu proses banyak gak kepakai nyampah iya pak oke silahkan terima kasih udah oke selanjutnya siapa nih saya gak nge-track nih habis buildan Muhammad selamat rehan silahkan udah boleh sekarang pak iya kapan lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya kami dari kelompok 11 yang beranggot akan LESI NIM26 Rafi dan NIM38 Tiara Putri Belini NIM44 sama rehan NIM83 akan mempresentasikan hasil kerja kami selanjutnya dipresentasikan oleh rehan oke udah perlihatan dulu mbak bentar udah sih browser langsung demo aja ini kekecilin gak ya pak agak gede kurang atau enggak lagi-lagi satu lagi oke jadi pertama untuk jalanin ada ini ya test case-nya ada beberapa yang pertama PS check process terus kedua dat enggak ada karena enggak ada jadi comment not found terus date tanggal habis itu PS lagi baru selanjutnya itu uname strip v habis itu cd root ini enggak ada apa namanya director di sebelah kiri jadi kalau mau lihat harus pakai pwd dulu pak sudah ke root pindah terus ls itu directory rootnya terus yang terakhir sebelum exit ada history dulu sebenarnya pak tapi belum bisa pindahin sesuai ini ya pak ya yang list aja udah ti cuma list doang untuk exit untuk programnya yang di foc itu kayak gini pak jadi dia ambil returnnya dari exec vp di cek status kalau min 1 itu tandanya programnya enggak ada komennya jadi di return iya udah udah bener oke mungkin itu sih pak kalau dari kontok kami kalau ada salah satu tolong dimaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada salah saya nilai aja ya lanjut siapa nih Dava kelompok saya Muhammad Dava silakan mungkin bisa minta tolong ditampilin Andre selamat datang ini masih mute atau gimana halo tes ya silahkan mungkin coba saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Dhafaatullah Al-Farizidah Shabdian Andrawi Chaksono dan Dwayne Cameron Mungkin udah di-serve-in sama saya Andra di-jalanin langsung ke demo aja pak iya demo aja apa aja sih tadi PS PS E-Dat D-A-T Oke D-Dat PS lagi PS Oke Terus U-Name Minfi Ini gimana nih Bencuran nih Coba kalender deh Kalender Kal Nah ntar Eh kal aja CAL Kal aja Coba CAL 12 2021 CAL belum 2021 Spasi 2021 Coba Berarti dia Belum bisa Baca ini Apa Parameter Belum ya pak Saya lanjut Lagi Lanjut aja gak ya pak Lanjut aja Oke Abis tadi Abis U-Name Abis U-Name CD 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 Slash Ya coba Terus Abis itu Cek PWD PWD Terus LS Ini gak ada Keluarannya nih LS LS Oke Apa tadi LNSnya Sudah exit Oke Lihat Kedingannya Yang kurang Yang parameter Mungkin digantin Dari Dava Mungkin Boleh Mau jelasin Oh iya Coba Scroll kebawah Indra tolong Langsung ke Ini aja ya pak Forknya aja Bentar-bentar Tadi Kalau forknya Coba ya Coba fork dulu Forknya Kayaknya udah bener Bawah Oh ini Kamu pake Exec LP Oh iya Terusnya XX LP itu Cuma Berarti Satu argumen aja Ada kan Rg 0 Rg 0 Rg Yang pertama aja Nih kan dia Pointer dia Sama dengan Index pertama aja Yang diambil Nul Udah Terus Cuma Udamin V Min V nya Nggak Dibaca Oke 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 Udah bener sih Tinggal Nanti XX VP Coba mau dicobain Compile lagi Oke coba Compile lagi Eh nul nya Hapus nih XX VP RGS 0 RGS Nul nya Hapus Udah Pake bintang Nggak ya Cobain Mana nih Udah dikumpal Belum Ganti Ganti Bintang nya Perlu dihapus Kayaknya Iya Dihapus Subain Unimin V Tadi Oke Udah Sip Oke Udah ya pak Langsung tutup aja pak Tutup aja Lanjut Siapa nih Terima kasih Nabil ya Nabil pak Oke pak Kelompok berapa nih Kelompok Berapa ya Kelompok berapa Bentar Saya Oh 6 pak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Dan pak Awuza Selamat sore semuanya Jadi disini Jadi disini Kami dari kelompok 6 Ingin mempresentasikan Hasil tugas kami Selama sepekan Kedepuk ke belakang Jadi Kelompok kami itu ada Nabila Dengan NIM 11 Nabil dengan NIM 34 Nabil dengan NIM 55 Dan Nabil dengan NIM 64 Jadi kami kelompok Nabil semua Gitu Oke Jadi selanjutnya Nanti ada Dimas Nah Dimas Nabil sudah mempresentasikan Oke Sudah masuk teman-teman ya Oke Jadi disini kami Tidak pakai Linux atau Ubuntu Karena itu Susah Dan lama Proses instalasinya Jadi kami pakai Ubuntu online aja Sangat Mengefinsiasikan waktu Oke Baik Dimas Nabil mungkin bisa On mic Supaya bisa Menjelaskan Jadi disini Kodingannya udah Kita simpan di Terminal online ini Dengan nama Ini Term.cpp ini Bisa kita Sampai dulu Oke Terus kita Nah ini udah Di ini Terus Test case-nya Yang pertama Ada PS Terus Terus Abis itu ada Dat Yang Not found Terus abis itu Date Nulain tanggal Terus ada Lagi Abis itu Ada Change directory Ya Bukan salah Ke rootnya Pindah ke root Abis itu Print working directory Sekarang Nah disini kita Belum bisa buat Yang history-nya Jadi Abis LS ini Kita langsung Exit Mungkin gitu sih Pak Kalau dari demonya Ada yang salah Konten masih Dimit Oke Sudah benar Dari Demonya Coba lihat Kodenya Untuk memastikan Yang Exec-nya Yang bagian Fork Exec Itu kan Bahayan Kalau Bagaimana Cara Makanya Disini Kita Pake Exec VP Terus Disini Di value Kalau misalkan Valuenya Min 1 Berarti Comment out Sound Oke Ya ya Udah benar Oke Itu aja Silahkan Ditutup Oke Terima kasih Dimas Nabil dan Nabil Terima kasih Tidak Buat teman-teman Dan Pak Oriza Kami Kamu Selamat 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 Apa-apa Kalau Enggak Ya Sudah Silahkan Ren Tidak Diskusi Dengan Felipe Tukeran Tukeran Urutan Oke Jadi Saya Izin Untuk Mempresentasikan Kelompok Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Kelompok Saya Dari Kelompok 15 Ada Saya Sendiri Renet Kasari Kemudian Ada Fatin Humaira Dan Juga Ada Nadira Nazla Saya Izin Presentasi Pak Ya Silahkan Ya Apakah Sudah Terlihat Pak Oke Sudah Di Zoom In Oke Untuk Yang pertama PS Untuk Yang kedua Dat Untuk Yang ketiga Date Selanjutnya Uname V Kemudian CD Di vaultnya Home Kemudian Jika Change Direktarinya Ke Slash Dia Akan Ke Slash Kemudian LS Selanjutnya Exit Nah Cuman Yang di Exit Ini Saya Bingung Pak Dia Harus Dua Kali Tapi Ketika Di Program Lagi Misalnya Sekarang Saya ulang Ya Pak Terus Langsung Ke Exit Dia Bisa Pak Jadi Saya Bingung Ini Masalahnya Dimana Pak Nah Jadi Gimana Pak Coba Coba Lagi Jalanin Pak History Aja Diketik Lagi Oke Coba Yang Dat Dat Lima Kali Sudah Terus Exit Lima Kali Belum Ya Sekali Lagi Exit Nah Sudah Berarti Kayaknya Pas Komen Salah Itu Masih Prosesnya Masih Jalan Tapi Tadi DPS Enggak Kelihatan Ya Saya Juga Bingung Pak Coba Jalanin Lagi Di Atas Saja Atas Tombol Atas Ada History Yang Mana Pak Yang Panah Atas Kan Di Keyboard Di Keyboard Kan Ada Panah Atas Coba Dat Tiga Kali Nanti Dicek Pakai PS PS Enter Nah Itu Masih Ada Yang Praksa Ada Empat Harusnya Cuma Ada Satu Jadi Itu Solusinya Gimana Pak Pas Gagal Itu Harus Langsung Keluar Prosesnya Jangan Lanjut Tapi Kalau Kayak Gini Ada Empat Proses Nanti Harus Exit Satu Satu Nih Coba Exit Jadi Exit Nya Empat Kali Nih Kalau Mau Keluar Dari Program Coba Lihat Di Coding Nya Langsung Coding Nya Ini Pak Untuk Coding Nya Nah Nipas Return Nya Min Satu Setelah Ini Exit Jadi Print Ini Tidak Ditemukan Terus Langsung Keluar Return Min Satu Tambahin Baris Kode Setelah Itu Tidak Dapat Ditemukan Nah Return 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 0 Ganti Return Min 1 Min Min 1 Kasih Kode Error Enggak Nolnya Ganti Min 1 Sudah Itu Jadi Kalau Hasil Fork Gagal Exit Nya Dia Akan Langsung Keluar Langsung Mati Oke Ini Dicoba Lagi Atau Gimana Silahkan Coba Lagi Yang Tadi Diexit Dulu Yang Dibawah Diexit 5 Kali Oke 4 Kali Oke Atas Ini Langsung Coba Langsung Date 4 Kali Terus Cek Pakai PS Masih Masih 5 Pak Filenya Udah Disimpan Belum Yang Tadi Diedit Oh Iya Pak Maaf Pak Disini Disimpan Dulu Sourcenya Yang Ini Yang Maxima Sini Yang Sebelah Kanan Atas Sudah Pak Sudah Disimpan Ada Coba Di Kompel Lagi Diexit Dulu Pak Diexit Sudah 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 PS Oke Sudah exit Coba exit Sekali Oke Sudah 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 Terima kasih Pak Iya Oke Sekian dari Kelompok kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Eh Kelompok Berapa Tadi Maaf Ini Kelompok Berapa Kelompok 15 Pak 15 Oke Selanjutnya Belakan Oke Faris Boleh Ini Boleh Share Screen Oke 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 Saya buka dulu Selamat sore Pak Orisa dan teman-teman Saat ini kami akan Mempresentasikan Silahkan Lalu Oke Langsung Jadi Yang pertama Kita Compile dulu Shellnya Yang pertama PS Keluar Dat Comment Not Found Set Untuk keluar Tanggal First Unim Keluar CD Root Keluar Terus Misal Dirubah CD Home Bisa Home Terus EWD Home Lanjut KLS Yang PS Yang PS Belum Tadi PS Kedua Oh iya Pak Sendir PS Kedua Ini PS Pak Terus Selanjutnya Apa Dumpel Gue lupa Selanjutnya Selanjutnya Aneng Halo Aneng Udah Belum Aneng Terus CD Udah Terus PWD Udah Terus LS Udah Juga LX Nama Itu Lu kayaknya Nge-freeze Gitu Dut Keluar lagi Oke Abis itu Dut Udah Udah Exit Terus Exit Oke Oke Di Oper Coveli Oke Penjelasannya Oke Jadi tuh Ini tuh Ada Kita akan membuat Fort ya Dengan Pit Nah Saat Mendapatkan input Perintah Pit itu Nanti Bernilai 0 Setelah itu Nanti kita cek Variable Ens Jika perintah Tidak ditemukan Itu artinya Ensnya itu Bernilai Min 1 Lalu Dia akan mencetak Comment not found Nah Setelah itu Akan return Min 1 Dan nilai pit Berubah menjadi Lebih besar daripada 0 Maka nanti program Akan melakukan Fungsi tunggu Atau wait Gitu Nah Jika perintah ditemukan Maka akan Dijalankan Fungsi Exit PP Dan Setelah itu Setelah Secara otomatis Akan keluar Dari Kondisi Karena nilai pit Berubah setelah Dijalankan Lalu program Akan melakukan Fungsi tunggu lagi Sampai mendapat Perintah selanjutnya Oke Udah Udah bener nih Saya lihat Oke Silahkan ditutup Terima kasih Pak Uriza Teman-teman Sampai mendengarkan Halo Udah Oke Selanjutnya Siapa nih Kompok 12 Pak Scrolling Oke Silahkan Baik Saya buka dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Kami dari Kompok 12 Praktikum SO P1 Di sini Saya Yoramadhan Dan Anggota saya Ada Yusof Pramudia Darpitan Muammer Novel Pramudia Dan Leroy Akbar Tanpa Berlama-lama Langsung saja Untuk Inti Presentasinya Diserahkan Kepada Yusof Silahkan Yusof Gak ada Gak ada Suaranya Oke So Masih Dimit Mungkin So Kecil Kecil banget So Suaranya Di Dabbing S Sudah Terus Oke Lanjut Oke PS lagi Oke Apalagi Uname Uname Envy Oke CD Terus PWD LS Oke Story Ada Oke Ada Halo Coba lihat Kodenya Suaranya Gak Nyampe Di Uname Masuk Kecil Kecil Suaranya Kecil 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 hai 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 oke udah bener sih cuma pasti Xactivity gagal itu exit exitnya masih exit 0 jadi bedakan kalau exit 0 berarti sukses itu gantimen satu buat menandakan kalau ada error Oke itu aja mungkin Oh baik ya silahkan terima kasih kesempatannya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan lanjut yang selanjutnya siapa nih ya Pak kami Pak ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kompok 9 ada saya Patriska ada Mahara Ihsan Kahfi ada Imanudin Abdul Rahman sama Muhammad Hamdan Nur Alam selanjutnya bakalan didemo-in sama Rahman kepada Rahman dipersilakan Oke baik mungkin langsung aja ke Ihsan mulai share screen jadi mau minta maaf juga ya Pak ya mungkin recording kita juga kurang maksimal tersebut jadi langsung aja mulai di kompa gerusan kemeh kemudian langsung LD PS PS di agak besarin dong agak besarin sen cara gedein gimana Pak cara gedein di kontrol kontrol shift plus coba hai 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 mau enggak deh nah lagi-lagi-lagi hai 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 oke oke selanjutnya boleh pesan bed Hai DAT agar kebawasan enggak kelihatan hai 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 kok nggak bisa hehehe 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 Hai ditarik aja ke atas setidaknya terminalnya bisa enggak nah DAT DAT oke udah tuh nggak ini kemudian di DAT 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 tanggal tanggal TATE oke udah keluar tanggalnya kemudian PS lagi San jadi kemudian unem strip V unem m kemudian cd pasti slash twd kemudian ls Oke, dan terus action Bukan story-nya kita juga belum buat, Pak Iya, enggak apa-apa, itu opsional Coba lihat lagi di fog-nya deh Memastikan aja Oke Kita juga tadi enggak buat pesan buat error Jadi langsung aja No search of validator aja Ini ya, keluarin aja Iya, udah bener Oke, terima kasih, Pak Sudah cukup, silahkan ditutup Baik, terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selanjutnya siapa nih? Kelompok, kami Pak, kelompok 4 Iya, Iqbal, silahkan Baik, izin search screen Apakah sudah kelihatan? Sudah, silahkan Baik, bismillahirrohmanirrohim Selamat sore, Pak Uliza dan teman-teman semuanya Kami dari kelompok 4 Berangkotakan Aldinur Syahdin Saya sendiri, Muhammad Iqbal Muhammad Al-Farizi Dan Muhammad Yudha Sulaiman Akan mempresentasikan Hasil pekerjaan dari kelompok kami Tadi mulai dikompel ECC Minfo Desper Kepulasi 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 disini untuk Odate disini untuk OBS disini lagi ya disini lagi UNAME MINFE terus OCD terus PWD LS yang terakhir EXIT berarti aman ya pak? aman coba lihat kedingannya wah baik pak yang FORG 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 terus ini pak oke 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 mungkin yang breaknya akan di return aja return main 1 kalau break nanti dia ke bawah return 0 ya oh iya buat menandakan kalau prosesnya keluar dengan error oke itu aja silahkan ditutup baik sekian saja dari presentasi kelompok kami terima kasih saya tutup selanjutnya oke selanjutnya silahkan ada yang belum ya silahkan share screen pak iya oke 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 pak ini langsung aja pak iya iya demo langsung demo ini perlu diperbesar ya di zoom oke biar ya cukup hai 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 pertama hai 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 selesai selamat selamat yaitu selamat WD Lalu exit Coba lihat kodenya Kodingannya ini basic ngikutin template pak Yang forknya Dari mana ya Ini pak Oke Oke Ada oke Ada yang Oke Silahkan ditutup Oke sekian kelompok 14 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah ada lagi Saya pak Iya siapa Iya Matthew Lompok berapa Lompok 3 pak Oke Si layarnya sudah terlihat Tapi belum textnya Browser ini masih browser Oke baik Jadi saya buka saja Masih tampilan browsernya Yang midnya Kurang berapa kelompok nih ya Atau yang sudah silahkan Tinggal dua lagi Kalau berkenan Kalau berkenan Biar saya tahu Tinggal dua lagi Kan ada saya nilai Terima kasih banyak pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Kalau mau nonton ya silahkan Terima kasih pak Kelompoknya pak Dua lagi Berarti yang terakhir tadi Belum presentasi ya pak Silahkan presentasi Sekarang Ini saya sekian lagi ya pak Ya silahkan Maaf Yang sudah presentasi Boleh keluar gitu Maksudnya Gak usah nungguin Oke baik pak Apakah sudah terlihat pak Screennya masih browser nih Coba diganti ke ininya Layar yang textnya Kodingannya Bisa gak tuh Kalau gak bisa gue aja Nah ini pak Gak bisa terlihat pak Gak ada Gak ada Jadi mungkin sebelumnya Saya Yang sudah mau dulu aja ya Jadi pertama saya Komplau uang Lalu saya Pergilakan Untuk test case nya Ada PS Guard Date PS You name V CD root PWD LS Dan exit Seperti itu pak Oke Coba lihat Kita menambahkan Screen Sorry pak Jadi misalnya ada PWD History LS Kalau ada History Disini ada Terus tiga History gitu PWD LS dan History nya Tapi Belum bisa akses Yang kayak Apa namanya Pintah ketiga Misalnya gitu Belum Belum bisa gitu pak Belum nulis doang Iya Iya Terus kalau untuk programnya Seperti ini Kita bikin Berlis aja Yang kata buat History nya Pasal aja Yang fog Yang fog nya seperti ini pak Jadi kita menggunakan Fit Untuk mengambil fog nya Kalau pitnya min 1 Baru error Langsung asin 0 Kalau pitnya 0 Lihat dulu Apakah dia pinta nya history atau bukan Kalau dia history Berarti dia cukup ngeprint Terus langsung dilek Kalau dia Apa namanya Kurang dari 0 Itu artinya Pintah itu gak ditemukan Maksudnya kayak Tadi yang dat itu loh Sisanya baru langsung ke XXVP nya Kalau ini Kalau dia parent Tunggu dulu Wait Gitu sih pak Oke Ini kayaknya yang XXVP Yang kedua nih Gak perlu nih Karena udah Dijalankan yang di If itu Yang di dalam Nanti coba aja Jadi yang XXVP kedua Sama breaknya Hapus aja Nanti cobain Masih bisa jalan atau enggak Oke Itu Ini ya pak Saya apu Cukup mungkin ya Itu Gak perlu Terima kasih pak Sama soalnya Oke Satu lagi Siapa nih Rompok 1 pak Rompok 1 terakhir Silahkan Rompoknya satu Tapi paling terakhir Satu dari belakang Sebentar Ijin saya sekirin dulu pak Apakah sudah terlihat pak Udah Baik Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kulombok 1 Saya Semadi Kemudian ada Rekan-rekan saya Di Kulombok 1 Ada Dafa Muhammad Subban Muhammad Ilham Padillah Dan juga Madi Raditya Bayupangestu Akan Memaparkan Terkait Praktikum pekan Kemarin Pertama-tama Saya akan Mendemokan Test case yang sudah Bapak kasih kemarin Baik yang pertama Itu adalah PS Kemudian ada Dat Berikutnya ada Date Kemudian ada PS lagi Berikutnya ada Uname Desvi Kemudian ada CD Ini akan mengarah ke Folder Root Kemudian PWD Untuk Mencetak Directory Kemudian LS Nah sebelum ke exit Kami menambahkan History Seperti dengan Rekan-rekan yang lain tadi Nah namun Kami belum bisa Apa namanya Kalau misalkan untuk mengakses Urutan yang ketiga itu bakal Nge-secure Comment yang itu Itu belum Belum kami tambahkan Kemudian yang terakhir Exit Nah berikutnya Untuk Kodingannya Kurang lebih Seperti ini pak Oke Oke udah Benar sih Nggak ada yang Masalah Baik mbak Terima kasih banyak Sekian dari Kelompok 1 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sudah semua ya Sudah semua Oke Terima kasih Untuk Sore hari ini Sudah pada keluar juga Yang lain Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Penilaian Nanti Nanti Saya omongkan Di grup saja Jadi Kodingannya Kalian upload lagi Ke LMS Nanti saya nilai disitu Biar kalian juga Tahu nilainya Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Kodingannya Perwakilan Atau Sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Biar semua Dapat nilai juga Oke Nanti saya omongkan Di grup saja Untuk materinya Belum Duk Ya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih